Sumpah diet kalori bertemu kembali dengan saya Irwin Eka, founder dari dietkalori.co.id dan di video kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan mengkonsumsi mie instan dan ditambahkan nasi berkaitan dengan berat badan yang dimiliki, seperti itu jadi kebiasaan mengkonsumsi mie instan dan juga ditambahkan nasi ini memang sangat sering terjadi dan juga yang terkadang saya sayangkan itu adalah di beberapa kasus begitu banyak sekali para ibu yang menyiapkan makanan untuk anak mereka bahkan masih dalam usia balita dengan menu makanan tersebut jadi nasi, terus kemudian karena nasi ini dianggap terlalu keras atau susah dicerna dan karena balita mungkin giginya belum tumbuh secara sempurna begitu ya banyak yang menambahkan biasanya mereka menambahkan sayur ya berupa kuah-kuahan sayur yang ditambahkan disitu ada mungkin bayam, ada mungkin wortel, sawi dan lain sebagainya namun banyak juga yang sering karena itu butuh proses yang lama harus beli sayuran dan lain sebagainya ada yang terus kemudian cara praktis dengan menambahkan mie instan nah itu akan jadi kebiasaan yang jelek dan juga akan terbawa bagi mereka yang sudah dewasa karena sedari kecil ya ya saya sendiri pun dulu ya ketika belum benar-benar paham belum benar-benar concern tentang makanan itu juga memiliki kebiasaan tersebut karena ya melihat itu merupakan suatu hal yang sangat lansim di sekitaran kita biasanya mie goreng begitu ya dijadikan lauk begitu ya dengan ditambahkan nasi putih nah namun setelah kita paham ya dan mungkin setelah Anda menonton video ini sebaiknya juga menghentikan kebiasaan tersebut karena ya mie instan ini notabene adalah sun berkarbohidrat demikian juga dengan nasi juga sumber karbohidrat dan karbohidrat tanpa karbohidrat padahal kebutuhan makanan kita itu sebaiknya dicukupi dengan karbohidrat protein dan juga lemak tidak hanya karbohidrat saja begitu ya nah dengan kondisi semacam seperti itu kalau sering terjadi karbohidrat ini akan menumpuk ke dalam tubuh dalam bentuk lemak dan juga ya akan melonjakan kadar gula dalam darah ya jadi akan rentan kalau terus-menerus kebiasaan itu terjadi selain menjadikan tubuh kita jadi berlebihan berat badannya juga akan sampai di titik dimana kadar gula dalam darah akan terganggu dan juga menjadi lebih tinggi mengakibatkan fungsi kinerja pankreas kita jadi terganggu dalam memproduksi insulin dan lama-kelamaan akan riskan terserang diabetes semacam seperti itu nah rata-rata mie instan itu kurang lebih mengandung sekitar 400 kilokalori dan nasi satu piring itu sekitar 200 kilokalori jadi total itu 600 sementara kebutuhan biasanya untuk normalnya ya dewasa dengan kategori aktivitas yang sedang sekitar 2000 sampai 2500 nah 600 itu sudah hampir seperempat ya jadi cukup tinggi kalorinya dan juga sekali lagi yang perlu disayangkan adalah dua-duanya sumber karbohidrat belum lagi mie instan biasanya mengandung garam natrium yang cukup tinggi seperti itu dan itu memiliki efek terhadap kesehatan kita oke saya rasa itu semoga bermanfaat jangan lupa like, comment, share serta subscribe dan follow sosial mereka yang di bawah ini dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietcalorie.co.id selamat menikmati selamat menikmati